Kepulangan Santri asal Kalbar ke beberapa pondok pesantren sudah digelar sejak 20 Mei lalu hingga Rabu kemarin. Santri yang akan kembali pondok mengikuti tes kesehatan menggunakan Genos sebagai persyaratan terbang di Bandara Supadio. Sejak pukul 4 subuh, Santri sudah berada di Bandara untuk mengikuti proses pengecekan kesehatan. Lamanya proses pengecekan membuat 52 Santri tertinggal pesawat, yakni Lion dengan kode penerbangan JT837 yang terbang sesuai jadwal. Ketua PCNU Kota Pontianak Faruqi menyayangkan kejadian tertinggal dan terlantarnya Santri akibat mengantri cek kesehatan tersebut. Pelaksanaan daripada Genos Santri Gratis ini sudah berjalan dari tanggal 20 sampai hari ini. Dan sebelumnya itu jauh lebih banyak Santri yang di tes Genos dan tidak ada keterlambatan. Cuma herannya untuk hari ini, kok misi terlambat padahal hanya sekitar 70 Santri, terlambat 52 Santri. Jadi dari pihak kami, ya sedikit kesal juga ya. Tapi alhamdulillah terakhir ada solusi berkat dukungan daripada semua pemerintah. Sementara itu, Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo yang menerima laporan tersebut langsung mendatangi Bandara Supadio dan melihat Santri yang tertinggal. Ia pun menanggung biaya administrasi untuk penjadwalan ulang penerbangan Santri keesokan harinya. Nah sementara kita tahu Santri-Santri ini ya mohon maaf sebelumnya dalam kondisi ekonomi yang juga rata-rata menengah ke bawah sampai Pak Gubernur mensubsidi biaya PCR, kemudian biaya rapit karena memang mereka perlu untuk dibantu. Dan alhamdulillah hari ini ada suatu kebijakan dari layan cukup mengganti uang administrasi sebesar kurang lebih 100-140 ribu dan insya Allah itu sudah saya akan tanggung ya 52 orang itu kali 100-140 ribu, nanti saya akan bayarkan ke layan dan para Santrinya mulai besok secara bertahap akan diberangkatkan dengan gratis. Sujiwo menambahkan hendaknya dengan kejadian ini ada kebijakan dan pertimbangan khusus agar tidak terjadi peristiwa serupa pada para Santri.